Salah satu kawasan Soekarno Heritage yakni Rumah Mendiang Ibunda Soekarno yakni Idaayu Nyoman Rais Rimben di Balai Agung Buleleng nampak lengang. Setelah ditetapkan sebagai kawasan cakar budaya beberapa tahun lalu, kawasan ini mulai berbenah. Rumah sederhana dengan dinding terbuat dari bata merah itu hingga kini masih kokoh berdiri dan dilestarikan oleh keluarga di Balai Agung. Rumah itu merupakan tempat kelahiran Idaayu Nyoman Rais Rimben. Walaupun sempat mengalami kerusakan hingga arus direstorasi, bagian rumah tidak berubah sama sekali dari bentuk awalnya. Penglingsir di Banjar Balai Agung Jeromangku Made Arsane menyatakan, rombongan cakar budaya yang datang melakukan restorasi karena tempat ini termasuk cakar budaya. Setelah direstorasi, keluarga dipersilahkan untuk mempergunakan tempat ini sebagaimana mestinya. Di area Balai Gede banyak dipajang foto maupun surat kisah perjalanan Bung Karno. Berbicara ibunya Bung Karno pasti kan berbicara siapa bapaknya gitu. Oke, bapaknya ada sengki Raden Syukemi Satu Tiajo. Kemudian gimana cerita bisa bertemu ini? Ya, kebetulan tinggi. Jadi, Bung Karno ini oleh pemerintah Belanda, ini mendapat SK penetapan sebagai guru, ini diangkat sebagai guru, terus tanggal 10 Oktober 1891. Ditugaskan mengajar di Singaraja. Nah, di Singaraja sedikit mengajar di SD1. Ini SL1 menyerpaketan tahu ya. Sekarang diabadikan sebagai tempat. Patungnya, kemudian. Kemudian beliau khas di sini menyerpaketan. Ini kenangan-kenangan di belakang rumahnya ada pohon bling-bling. Waktu nyidam anak pertama. Kemudian, ada perintah dari pihak Belanda, diperintahkan bagaimana? Kalau nanti ke Buleleng, tolong segera temui sesuatu Belanda yang ada di Buleleng, menyetap di Buleleng, bernama Pandit. Orang Belanda, dia penekun Sastra Bali, Pasakawi, dan sebesar peristiwa perkawinannya saya memuat di situ lumayan riba. Ya, kacau sekali ya. Meski banyak mahasiswa atau instansi yang datang, sejak dibuka untuk umum, tak banyak masyarakat yang datang untuk berkunjung. Terima kasih telah menonton!